Intro Yes, masih dari rangkaian acara GEDUAN Kini kita jalan-jalan di SMK 4 Surabaya Dan tadi kita udah rame-rame Sekilas kita pengen masuk lah Wah Tata Usaha, saya udah pengen penasaran di dalam ada apa ya Permisi Ruang kepala sekolahnya disana ya Ibu ya Pak, saya permisi boleh masuk Selamat siang Saya boleh masuk ya Bapak ya Ini dengan Bapak? Dengan Pak Hadi Pak Hadi, salah apa di sini ya Bapak? Kedulah saya sebagai wakab kurikulum di SMK Wakab kurikulum sekolah di sini Oh iya iya kok saya yang mempersilahkan Terima kasih Bapak Ini dengan? Vina Vina apa di sini di sekolah ini? Ketua Osis Ketua Osis Oh ketua Osis Tadi lagi, ini lagi sibuk gak sih Bapak? Lagi konsultasi mau pensi Oh lagi pensi Tanya-tanya Lagi konsultasi mau pensi Kapan kalau boleh tahu pensinya? Kalau nggak April ya May, pokoknya habis Unas Habis Unas pokoknya ya Bapak hari ini saya terima kasih sekali saya dan tim diizinkan untuk melihat-lihat untuk berseru-seruan dengan siswa-siswa yang ada di sini ya Baru kita cuma beberapa menit di depan itu sudah ramai banget di sini Tapi memang benar mayoritas perempuan ya Pak ya? Mayoritas hampir 90% memang kita punya siswa-siswa perempuan Siswa perempuan Saya boleh dekat-dekat Bapak apa Pak ya? Oke, mayoritas perempuan Mayoritas perempuan Jadi kami terdiri dari 5 jurusan itu memang hampir semua jurusan itu mayoritas perempuan Yang ada lagi barangkali cuma di jurusan multimedia sama para wisata saja yang lain hampir 100% itu perempuan Oke, kalau boleh tahu berarti jumlah rombongan belajarnya di sini rombolnya berapa kelas mungkin? Semuanya ada 34 rombol Wow Jadi kelas 10-nya 11 rombol, kelas 11 rombol dan kelas 12-nya ada 12 rombol Jadi totalnya 34 rombol terdiri dari 5 jurusan Oke, baik ya Kalau untuk ngomongin rombongan belajar yang begitu banyak Berarti tenaga pengajarnya juga jauh lebih banyak ya Pak? Ya, jadi kebetulan kita di SMK Negeri 4 ini ada kira-kira sekitar 80 tenaga pendidik ya Dari sekitar 80 itu ada 66 itu sudah PNS yang lain masih sifatnya guru honoran Oh gitu, tapi dengan pengajar yang banyak kayak gitu mumpuni lah ya Pak ya? Nah, kalau untuk masuk sekolah kadang-kadang kan ada yang dibagi siang malah ada yang sore, ada yang pagi Gitu ya Kalau di sini? Kalau untuk SMK 4 semuanya masuk pagi, jadi semuanya full day ya mulai hari Senin sampai dari Jumat Wow Dengan rombongannya begitu banyak, kemudian juga dengan tenaga pengajar yang banyak, masuk pagi semua artinya sekolah ini luas sekali ya dengan kelas-kelas yang banyak ya? Dalam artian luas-luas kalau dari sisi ya bangunan pun ya cuman ya seluas ini sajalah Ini loh Bapak ya, sekolah meredah loh Kiasan ya bahasanya ya Oke, tapi kalau untuk bentuk support dari sekolah untuk misalkan siswa-siswa yang mungkin ada berprestasi di bidang akademik dan akademik Dari sekolah pasti support? Ya jelas sekali support untuk SMK 4 itu memang kalau dibandingkan dengan beberapa SMK yang ada di Surabaya memang tidak Ya tidak kalah bersaing lah hasilannya tuh kalau hasil prestasi UNAS dan sebagainya mungkin ya kita tuh tidak terlempar dari 5 besar untuk SMK di Surabaya Makanya itu hal semacam ini kami pertahankan untuk ke depan mudah-mudahan ini juga tahun UNAS tahun ini juga menghasilkan prestasi yang cukup baik juga Harapan jatuh begitu Oke masih lima besar Surabaya SMK ya Masih masuk lima besar dan ini saya juga berharap nih nomor satu nanti Amin Dari Bapak saya pindah ke sebelah nih Oke, nah kalau dari ketua OSIS punya program apa selain pensi? Ada Kartini, terus Purna Widya, terus ada kelas mid biasanya kalau mau rapotan Oh gitu, kalau untuk pensinya sendiri biasanya seperti apa? Ya biasanya apa nampilin nunjukin bakatnya siswa-siswi sini sendiri sama ngundang gestar dari luar Oke biasanya gestarnya boleh disebutin gak? Pernah 5 minit Oke keren terus Terus awakulo kemarin tahun kemarin Tahun ini saya loh Govinda pernah Govinda Ini rencana bulan? Rencana kalau gak April meng April meng habis unas ya Pokoknya ya Saya siap loh di udang Aduh 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 Bapak saya siap loh di udang ya Oke hubungi CP saya disini loh Oke, tapi sekolah disini menurut kamu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Menyenangkannya apa menurut kamu? Gurunya enak Bener nih kurunya enak Terus? Iya kurunya enak Terus? Iya enak pokoknya Suasananya juga enak ya? Iya Kayak keluarga sendiri Kayak keluarga sendiri Berarti kalau keluarga sendiri dicintai ya? Iya pasti dong Pasti dong Untuk pesan-pesan buat teman-teman? Teman-teman osis mungkin? Pesan-pesannya apa? Pesan-pesan apa? Terserah pesan-pesan apa untuk apa? Tetap cintai sekolah ini atau gimana? Jangan sampai lupa kalau udah lulus pernah susah seneng disini Udah-udah Gitu aja Kalau lagi sama bapak Kalau bapak pesan-pesannya untuk siswa-siswi yang ada disini Yang jelas untuk anak-anak ya tetap lah jaga prestasi Mudah-mudahan untuk ke depan harus juga lebih Karena juga ini menghadapi Mia yang sudah ada disini ya Mudah-mudahan ini anak-anak mampu untuk mengambisipasi Dan menyesuaikan pada kondisi-kondisi ke depan dengan lebih baik Oke Kita tidak takut sama Mia Oke Indonesia bapak bersaing ya Oke Sepertinya hirupi kuk di luar sebenarnya luar biasa sekali Kita lihat ada penampilan apa di luar sana Check it out Terima kasih 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 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!